Di tengah pesatnya perkembangan digital saat ini, semua orang dituntut harus mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Terkecuali kelompok usaha pengeringan ikan tuing-tuing yang berada di Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang melakukan pengembangan usaha di era digital. Dosen Universitas Selaisi Barat melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan melatih masyarakat dalam proses pengeringan dan pengemasan hingga dilatih cara pemasaran secara digital. Masyarakat dilatih untuk dapat memanfaatkan marketplace sosial media dan platform lainnya dengan jangkauan yang lebih luas. Salah satu dosen unsulbar, Muhammad Nur, mengatakan warga dilatih dalam manajemen usaha ikan tuing-tuing yang melimpah di wilayah ini agar sumber daya ikan tuing-tuing dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Dengan harapan produk ikan terbang ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas setelah masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan memproduksi olahan yang higienis sebelum dipasarkan. Selain itu, mereka juga diperkenalkan inovasi alat pengering ikan tuing-tuing nantinya alat ini bisa digunakan oleh warga untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka. Edukasi seperti ini menambah wawasan masyarakat dalam pengemasan produk dan manajemen usaha. Selain itu, inovasi alat pengering tersebut sangat membantu dan bisa menampung lebih banyak ikan. Kami berharap dengan adanya pelatihan ini, produk ikan terbang di kelurahan Mosso ini dapat menjangkau pemasaran yang lebih luas serta masyarakat memiliki pengetahuan dan juga keterampilan tambahan bagaimana memproduksi produk olahan ikan terbang yang higienis serta dapat dipasarkan ke baik skala lokal maupun ke skala nasional bahkan menjadi produk-produk ekspor. Sementara Ketua Kelompok Usaha Mosso Indah Rasti mengatakan edukasi seperti ini menambah wawasan masyarakat dalam pengemasan produk dan manajemen usaha. Alat pengering yang diperkenalkan menurutnya sangat membantu masyarakat karena memiliki daya tampung lebih banyak ikan. Diharapkan manajemen usaha bagi warga pesisir ini terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan guna meningkatkan ekonomi warga pesisir dengan sumber daya perairannya yang sangat melimpa. Muhammad Risaldi Andi Jemang melaporkan.